Semua pemimpin itu seperti itu. Jadi kriteriannya ada tiga, yaitu rasional, artinya dari kemampuan pengetahuan mereka atau calon pemimpin itu, kemudian bisa jadi tradisional atau otomatis secara nilai-nilai tradisional, secara pemilihan pemimpin seperti itu. Kemudian secara karismatik, jadi bukan hanya pengetahuannya, bukan hanya nilainya tradisional, tapi karismatik, dia mempunyai, dia punya gaya tarik sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya itu kepada yang dibimpin. Tapi semuanya terserah pada yang dibimpin, karena pengesan sebuah pemimpin itu pada otoritasnya. Tadi sudah disampaikan, ya rakyat mengendaki yang mana, itu yang jadi persoalan. Sekarang ini peluangnya sebetulnya hanya dua itu, karena apa? Karena mereka masih hidup. Kalau yang dulu itu cucu, karena memang ayahnya sudah meninggal. Ayah sudah meninggal, kemudian yang ketiga juga ayahnya tidak mempunyai laki-laki. Itu cucunya. Jadi situasional kalau ini. Situasional. Situasional. Jadi kalau itu tidak ada, ya bisa yang lain. Termasuk yang pada situasional lagi pada panggung negara ke-5 dan ke-6. Jadi putranya sudah diwasa, sudah menikah, sudah mempunyai kemampuan untuk pemerintah di legion. Tetapi karena situasi itu, pasti tidak akan mampu mengatasi krisis ekonomi yang ada di panggung negara ke-5. Sehingga yang dipilih adiknya, karena dia punya reputasi secara rasional, dia adalah satu-satunya yang bisa dipilih sebagai pengganti panggung negara ke-5. Yaitu adiknya yang pertama, Radema Sujino atau pangeran Dayanika. Beliau menjadi mangkung negara. Tentu, tentu Pak. Jadi calon itu sebetulnya kalau penguasa itu kan memang ada sesuatu yang dikuasai. Kalau ini kan tidak. Jadi posisi mangkung negara setelah mangkung negara ke-8 itu hanya sebagai, apa namanya, semacam ketua adat atau ketua keluarga, keluarga besar. Itu mangkung negara itu sudah republik. Sehingga asetnya tadi ditanyakan itu sangat berkurang. Karena itu sebetulnya kalau itu mau diperebutkan, ya memperbutkan apa sebetulnya? Rakyatnya sudah tidak ada, daerahnya sudah tidak ada, sehingga saya tidak bisa menyebut berapa gajinya. Tapi kalau boleh saya mengatakan sangat minim. Jadi sebetulnya kalau itu dimerasalkan jadi sesuatu yang sangat, apa namanya, untran-untran itu kok tidak pada tempatnya. Lebih baik mengembangkan, mengembangkan apa namanya, budaya. Nah dalam kaitan ini, sejarah sudah membuktikan bahwa sebetulnya ada pihak yang bisa legowo seperti itu. Pada masa mangkung negara ke-5 itu bukan putra dari istri pertama, tapi istri kedua. Karena pesan dari mangkung negara ke-4, calon pengantinan nyanti dari putra, kanjeng ratu putra. Dan pada waktu itu dia sudah panggilan apa namanya, Gondosuputro itu kumandan legion. Tetapi dia justru merelakan untuk adik-adiknya, yaitu Ratir Masuyitong menjadi mangkung negara ke-5. Dan adiknya lagi, Ratir Masuyitong sebagai mangkung negara ke-5. Jadi ada, jadi sejarah mangkung negara membuktikan itu. Itu saja masih punya kekuasaan, punya harta yang besar. Nah sekarang tidak, saya kira formatnya tentu keluarga yang akan bisa penjembatan ini. Kalaupun itu nanti pers itu bisa memberitakan ke sana, nanti ini menjadi sumbangan besar. Bahwa sebetulnya sejarah itu membuktikan apa namanya, patoan itu tidak, tidak, tetapi yang terbaik untuk mangkung negara. Yang terbaik itu artinya terbaik pada saat itu, belum tentu terbaik pada saat sekarang. Itu beda sekali karena kondisinya sangat berbeda. Kemarin AKMN berkirim surat pada tiga penentu untuk pengemasa. Menurut Dr. Susanto, apakah itu benar? Dalam arti, calon Mangkunggoro 10 harus, satu, Hanbu Sawyun, apa, memperhatikan dari penggoboh baku. Kedua, tiga pilar dari Mangkunggaran agar berjalan. Itu diakomodir. Ya, tapi kalau ini satu, aspek kekuasaan, aspek potensi ekonomi sudah sangat minim. Jadi sebetulnya tidak pada tempatnya ya, itu melapor ke Menteri itu sebenarnya tidak perlu sampai ke sana. Kan itu urusan-usuran dalam sendiri. Kalau tadi ditanyakan tentang budaya, sebetulnya budaya mangkung negara sangat besar ya. Misalnya, saya bandingkan di Amerika ya. Amerika itu jangan dianggap misalnya dengan Hollywood ya, sebagai pusat budaya. Itu tergantung Amerika. Sebaliknya. Jadi Amerika tergantung pada Hollywood. Jadi deskripsi Amerika, gambaran image Amerika itu sangat tergantung pada Hollywood. Artinya, sebetulnya budaya itu bisa berperan penting di dalam mengekspresikan image-image yang ada di dalam masyarakat. Dan tidak ada. Asetnya sudah ada. Yang saya katakan tadi, gaji itu sangat minim. Jadi bisa ditanyakan, sumber gaji itu dari mana? Maka saya katakan, di dalam satu kesempatan itu bantuan fotokopi saja. Itu dianggap berat. Karena nanti listriknya tambah. Ini loh, hanya masalah listrik loh. Kan fotokopi itu sederhana sekali. Tapi dianggap, berarti kalau sebuah lembaga itu hanya masalah listrik kecil-kecil yang tidak keberatan, nah ini pasti pemimpinnya tidak perlu membutuhkan. Membutuhkan kedudukan itu kan tidak perlu. Iya, misalnya masih punya potensi tambah dan sebagainya itu boleh. Jadi, misalnya di mana? Kemuning ya. Kemuning itu ambil wilayah. Itu dulu wilayah makunegara. Sekarang ini untuk aneksasi itu saja tidak bisa kembang. Untuk itu. Jadi, dari aspek itu apa yang bisa diperebutkan atau dipertentangkan dalam proses surjasi tadi? Kalau calon Mampung Negara 10 nanti, apa sih yang harus dilakukan untuk ke depan? Kalau saya, kalau dalam posisi Mampung Negara itu harus pemahaman. Jadi, untuk pengembangan budaya itu pemahaman sejarah. Jadi, dua calon, kalau saya bisa boleh sebut ya, itu belum mampu. Jadi, masih jauh sekali pengetahuan tentang sejarah. Jadi, tidak bisa dipelajari 1-2 tahun. Itu lapas hal itu. Tetapi, itu bisa disahkan melalui satu legitimasi, yaitu seremoni. Ya, seremoni dengan simbol-simbol tertentu, termasuk seni tadi. Ini mengisahkan siapa saja bisa. Artinya bisa, yaitu Bria bisa, Poundraya bisa, tergantung. Itu keluarga-keluarga itu tadi. Kemudian Dewan Minisepu dan AKMN itu. Nah, itu saja sebetulnya. Terus saya peran ke depan yang di umur-emurungan, kalau jadi aset tadi juga tidak ada. Nah, kalau salah satu aset yang mungkin masih adalah di dana. Setel dana itu masih banyak. Itu masih bisa dikembangkan. Jadi, ini agak aneh kalau kita, ini penting sekali. Karena nilai tadi, apa namanya, entrepreneurship itu sudah di, 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 jalan, apa, Bangunegoro 4 dan Bangunegoro 7. Nah, kalau kita tidak belajar itu, sebenarnya kan kita minda. Kita tidak punya aset, ya tidak. Harus kita bisa berkembang. Harus berkembang, artinya siapa, apa, pengusaha internet ya, misalnya. Itu apakah punya, apa, milahnya yang luas? Kan tidak. Itu hanya satu kesempatan. Dan sekarang kantor-kantor itu hanya, hanya tiga, lalu tujuh orang itu bisa, bisa, bisa berjalan. Jadi tidak, dalam kondisi sekarang sebetulnya tidak perlu, dalam arti kekuasaan tidak penting. Tetapi bagaimana mengakses, menggunakan satu kesempatan untuk mencapai satu kemampuan. Nah, jadi, seperti itu. Jadi, misalnya, kalau sederhananya begini, jadi orang tidak, tapi bisa kemana-mana. Dan itu, dan itu, dan kalau Anda tahu tentang satu merk sepatu di Inggris, itu tidak ada pabriknya di Inggris. Pabriknya malah ada di VN6. Merknya di Inggris. Merknya Inggris, tapi pabriknya di VN6. Apakah artinya, Inggris kan tidak punya, tapi dia membeli sepatu itu, orang membeli merknya, merk Inggris. Nah, berarti kan wilayah tidak penting, sebetulnya. Nah, itu yang, image itu yang harus dikembangkan. Artinya nilai entrepreneurship tadi dikembangkan. Hanya itu yang besar untuk Instagram. Nah, itu dibutuhkan kepemimpinan yang sesuai dengan itu. Yang lain tidak perlu seperti Manggunogoro I, tidak seperti Manggunogoro IV, tidak seperti itu. Tetapi nilai-nilai itu diadopsi, diakomodasi, ditiru untuk satu jaman yang berbeda.